Jika kamu suka kopi, mungkin kamu sudah tidak asing lagi dengan kopi yang satu ini. Pasalnya, cara meminumnya sudah sangat unik, yaitu minum kopi dengan gelas telungkup. Sebelum kita bahas lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Dengan begitu, Anda telah mensupport channel ini untuk berkembang lagi. Kopi yang lahir dari Aceh Barat ini dinamakan kopi-kop. Kopi-kop diketahui merupakan salah satu produk unggulan yang memiliki nilai jual yang sangat khas dengan histori Aceh Barat. Kopi-kop sudah jarang dikonsumsi oleh masyarakat di mana kopi ini dikenal. Tepatnya di desa Ujung Kareng, Kabupaten Aceh Barat. Hal ini karena kopi lebih banyak disajikan dengan cara yang modern. Kopi-kop menggunakan kopi jenis robusta pada umumnya. Biasanya kopi dituang hampir sekitar sepertiga dari gelas. Setelahnya dicampur gula atau air sesuai dengan keinginan penikmatnya. Pasti kamu sudah bertanya-tanya, bagaimana cara menikmati kopi ini jika gelas dalam keadaan terbalik? Nah, setiap kamu memesan kopi-kop, kamu juga akan mendapatkan sedotan. Sedotan ini berguna untuk mengeluarkan air di balik gelasnya. Kamu cukup menyelipkan sedotan ke mulut gelas dan meniupnya secara perlahan-lahan, agar cairan kopi tidak keluar bersama serbuknya. Air kopi yang keluar akan memenuhi piring gelas dan kamu sudah bisa menikmatinya. Baik dengan cara menyeruput kopi langsung dari piring atau menggunakan sedotan. Dalam sejarahnya, kopi-kop yang sengaja disajikan dalam keadaan terbalik ini dikarenakan para nelayan di daerah pesisir yang membawa kopinya harus menjedahnya untuk mencari ikan terlebih dahulu. Sehingga kopi sengaja dibuat terbalik agar tetap hangat meski sudah lama tidak diminum. Selain itu juga, untuk menjaga kopi tetap aman dari polusi dan menjaga kadar asam yang ada. Kopi yang disajikan dengan terbuka, kadar asamnya akan tinggi seiring lamanya disimpan. Sehingga tidak baik bagi kesehatan peminumnya. Selain itu, istilah kopi-kop itu juga muncul dari kata-kata terakhir Tegu Umar sebelum ditewas tertembak saat berperang dengan Belanda. Tegu Umar berkata, Bangah singa, getahnya jeb kopi di kede melabuh atau waulun akan syahid. Artinya, besok pagi kita akan minum kopi di melabuh atau aku akan mati syahid. Namun Nas, sebelum sempat menyerang, beliau meninggal tertembus peluru. Tidak ada minum kopi bersama di melabuh pagi itu. Kamu dapat menikmati kopi ini dengan harga kisaran 8 hingga 10 ribu rupiah saja per gelas. Ada dua jenis kopi-kop yang biasanya sering disediakan, yaitu original dan kop susu. Selain disediakan dalam bentuk panas, kopi-kop juga dapat disediakan dingin dengan menambah es batu. Kini, kopi-kop mulai banyak dilirik oleh wisatawan atau penikmat kopi yang bertengger ke kota Seribu Satu Warung ini. Tertarik mencobanya?